...di buka secara rasmi pada tahun 1962 untuk membelihkan negara Indonesia menjadi host, menjadi tuan rumah kepada kuat pemain-pemain berjesi kuning yang memulakan permainan terlebih dahulu. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah mengumumkan jadwal lengkap untuk babak penyisian grup A, babak penyisian grup B, babak semifinal, dan babak final Piala AFF 2020. Hasil undian menempatkan tim nasi Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Partai pertama babak penyisian grup B, Piala AFF 2020 akan digelar pada hari Kamis 9 Desember 2021. Dan yang akan saling berhadapan antara tim nasi Indonesia melawan tim nasi Kamboja. Tim nasi Indonesia saat ini berada di posisi 175 peringkat dunia FIFA. Sementara itu tim nasi Kamboja saat ini berada di posisi 178 peringkat dunia FIFA. Berdasarkan data head-to-head, kemampuan Indonesia jauh lebih unggul dari Kamboja dengan rekor 15 kali menang, 1 kali seri, dan belum pernah kalah. Peringkat dunia FIFA, Indonesia lebih tinggi dari Kamboja. Pengalaman di Piala AFF, Indonesia lebih unggul dari Kamboja. Terima kasih telah menonton!